Intro Halo drummers, selamat datang di TechnoDrum Channel, gue Iksan Di video kali ini gue pengen membahas mengenai satu tema yang cukup menarik nih Pengen bisa main drum atau pengen jago drum, tapi gak punya drum di rumah Solusinya gimana ya? Nah, sebelum gue mulai, gue pengen memberitahukan nih kepada kawan drummer Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah channel kita Supaya apa sih? Supaya nanti kawan drummer mendapatkan notifikasi nih setiap kita upload video baru Jadi kawan drummer gak ketinggalan Oke, langsung aja kita mulai ya Temanya tadi pengen bisa drum atau pengen bisa main drum atau pengen jago drum Tapi gak punya drum di rumah Kayak-kayak bisa gak ya? Atau solusinya gimana ya? Nah, disini gue pengen membahas sebenernya itu bisa banget gitu Banyak solusi-solusi yang bisa kita jalankan, yang bisa kita terapkan di dalam perkembangan belajar drum kita Nah, yang pertama adalah jika kawan drummer gak punya drum set, itu bukan akhir dunia Bukan berarti, wah yaudahlah gak punya drum set, gimana gue bisa jago, gimana gue bisa main drum dengan baik dan benar Ya kalau kita gak punya drum set di rumah, tentunya solusinya ada banget Yang pertama adalah minimal satu, kawan drummer harus punya sepasang stick drum Kenapa harus punya? Ya, tentunya dong kalau mau bisa main drum ya kita harus punya stick drum dulu dong Itu hal yang wajib gitu, menurut kami sih Dan memang gue rasa pasti kawan drummer gue setuju deh Minimal sepasang stick itu ada Paling gak kita bisa latihan sticking, entah itu di bantal, di kursi, apa dimana, kayak gitu Yang kedua adalah, ini masih ada hubungan dengan stick tadi Kalau memang misalkan di kursi takut rusak kursinya Kawan drummer bisa latihan sticking dengan membeli drum pad Nah, drum pad itu apa sih? Drum pad sebenarnya sih udah pernah kita bahas ya di channel ini, apa itu drum pad Ya, intinya tuh kayak bentuknya sih macam-macam, dia terbuat dari karet Bentuknya ada bulat, segi 6, segi 8, dan berbagai macam ukuran juga Dari 6, 8, 11, ya kalau gak salah sih ya yang kami tau sih maksimal tuh 11 inci Kalau gak salah yang 12 juga ada deh Itu banyak banget di toko online, kalau drummer tinggal cari aja Entah itu di Tokopedia, Bukalapak, atau ya toko online lainnya Tinggal ketik aja, jual drum pad itu langsung banyak banget yang jual Harganya pun bervariasi Dari yang jutaan sampai yang ratusan ribu, 100 ribu, 90 ribuan Itu ada kok Kayak gitu, nah jadinya kan gak ada alasan lagi dong Setidaknya minimal 1 punya sepasang stick itu wajib Kedua punya drum pad Jadinya dengan 2 benda ini, kita bisa latihan sticking Setidaknya teknik tangan kita, perkembangan tangan kita ini Ada jelas terlatih lah kedua tangan kita Berikutnya adalah untuk melatih kedua kaki kita Ini gimana nih kalau kita gak punya drum set di rumah Solusinya adalah kita tetap bisa melatih kok Posisikan aja kaki kita pada posisi heel, down, heel, down tuh yang tumitnya Napak di lantai, ya kita duduk di kursi Yaudah, kawan drummer tinggal melatih Kedua kaki kawan drummer dengan berbagai macam rudiment Kalau bisa sih pakai metronom ya Pakai misalkan rudimentnya single stroke Temponya itu di set ya, metronomnya 80 BPM Terus mainkan berbagai macam nilai note Nanti abis itu ganti lagi ke rudiment double stroke pada kaki Misalkan metronomnya juga masih 80 Berbagai macam nilai note dan seterusnya Seperti itu Nah itu juga bagus banget deh Kalau gue pribadi juga merasakan kok Dengan gue sering melatih heel, heel, down Ya tanpa pedal, tanpa bass drum, tanpa pedal Gue melatih heel, down seperti itu tuh emang terasa banget Memperkuat pergelangan kaki kita Memperkuat otot pergelangan kaki kita gitu Yang nantinya dimana itu kan sangat berpengaruh pada Perkembangan permainan drum kita tuh Kalau misalkan pergelangan kaki itu udah enak, udah mantep lah Kayak gitu Solusi yang lainnya adalah misalkan Kawan drummer nih di rumah gak punya drum tapi punya pedalnya Misalkan punya double pedal kayak gitu Kawan drummer bisa membeli kickpad Jadinya tuh kan kita tidak perlu repot-repot membeli drum set lengkap Misalkan kalau memang budgetnya kurang Atau misalkan membeli bass drumnya aja Itu juga harga juga cukup mahal Kita bisa membeli kickpad yang harganya sih bervariasi ya Yang setau gue sih antara 300 ribuan Sampai 500-an sih untuk kickpad ya Biar lebih jelas kalian bisa langsung cari aja googling Atau ke toko online kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain Ketik aja jual kickpad kayak gitu Nanti banyak kok yang jual Nah jadi itu kita juga tetap bisa melatih Meskipun kita gak punya bass drum Ataupun drum set lengkap gitu Punya kickpad, punya pedal Yaudah beres Sama tambahin drum pad Buat ngerti tangan Kakinya pake kickpad pedal Tangannya pake drum pad Tentunya sepasang stick ya Jangan lupa Kayak gitu Yang berikutnya adalah Misalkan nih Wah beli kickpad mahal lah 300 ribuan Wah sampe ada yang 500 ribu Terus juga misalkan juga Udah punya drum pad Udah punya stick Tapi kayaknya masih kurang deh Latihan sticking aja di drum pad gitu Sedangkan Boro-boro kick pad gitu kan Pedal aja juga gak punya gitu Nah gimana sih kira-kira solusinya Solusi berikutnya adalah Sewa studio musik Nah kawan drummer tentunya udah tau dong Ya di wilayah Indonesia ini Itu udah menjamur Udah banyak banget yang namanya studio musik Dengan berbagai macam variasi harga yang Kok menurut gue sih bisa kita sesuaikan dengan kantong kita Seperti itu Jadi menurut gue sih kawan drummer Jangan sampai berpikir Studio musik itu identiknya adalah tempat untuk nge-band Akan terlihat aneh Akan terlihat mungkin apa ya Cupu gak punya temen gitu Kalau misalkan kita latihan drummer sendiri gitu Buang jauh-jauh deh Mulai sekarang Jika kawan drummer masih ada yang punya pikiran seperti itu Mulailah cari studio musik Ya bisa googling Jaman sekarang jaman smartphone Googling studio musik terdekat Dari rumah kawan drummer Dan juga harganya Dicek juga Kita sesuaikan dengan kantong Ya udah latihan aja Saran gue sih Setidaknya Di dalam seminggu itu dapat 1-2 kali deh Latihan sendiri aja di studio Kalau bisa sih 2 jam Tapi kalau Misalkan Wah 2 jam kelamaan gak apa-apa 1 jam cukup Tapi jangan lupa Diimbangi juga dengan latihan di rumahnya Dengan latihan sticking pakai drum pad Ataupun di kick pad untuk latihan kakinya Oke kawan drummer Kesimpulannya adalah Tidak memiliki sesuatu dalam hal ini Tidak memiliki drum set Bukan berarti menjadi suatu penghalang bagi kita Untuk bergembang lebih jauh lagi Di dalam permainan drum kita Solusi-solusinya sudah gue kasih tau ke kawan drummer Mudah-mudahan bisa bermanfaat Belajar drum Dimana saja Dan kapan saja Bersama Teknum Drum Channel Sub indo by broth3rmax